Intro Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Aditya Irma Setia Putri dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan Teknisipil Universitas Negeri Surabaya Di sini saya sebagai lawan COVID-19 KKN UNESA Gelombang 1 akan menyampaikan beberapa edukasi tentang COVID-19 Selamat menyaksikan Apa sih Virus Corona? Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan infeksi paru-paru yang berat hingga kematian Infeksi Virus Corona disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia Hanya dalam waktu beberapa bulan saja Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia Gejala awal infeksi virus Corona atau COVID-19 disamanya rupai gejala klinis yaitu demam, patuk pilak, letih, lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan sesak nafas pernafasan Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum menunjukkan gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak kera dengan penderita COVID-19 maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya Untuk melakukan penjagaan penularan COVID-19 ada beberapa cara yaitu yang pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun 2. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan penting 3. Jangan jarak terhadap orang lain atau sosial distansi 4. Gunakan master jika sakit, batu, atau bersih 5. Jika panas tinggi, batu, dan sesak nafas, segeralah periksa ke rumah sakit terdekat Menurut WHO, beginilah cara mengatasi stres selama wabah COVID-19 Yang pertama, berbicara dengan orang yang Anda percaya didapat membantu dalam keadaan ini Hubungi teman dan keluarga Anda Yang kedua, jika Anda harus tetap di rumah, jaga gaya hidup sehat Termasuk olah makan, tidur, dan olahraga yang baik Yang kedua, jangan merokok, minum alkohol, atau mengulakan obat-obat lain untuk mengatasi perasaan Anda Yang keempat, dapatkan fakta yang tepat cari informasi yang akan membantu Anda Cari sumber yang akan dipercaya, seperti situs web WHO atau dinas kesehatan setempat atau command case Yang kelima, korea Anda dapat mengurangi rasa takut dan resah dengan cara mengurangi menonton atau mendengarkan laporan media yang tidak menangkan bagi Anda Dan yang terakhir, gunakan cara-cara yang telah membuat Anda menangani kesulitan-kesulitan hidup sebelumnya Dan gunakan cara-cara tersebut untuk membantu mengelola emosi Anda dalam situasi sulit menghadapi kejadian wabah saat ini Kita bisa perangi virus corona bersama-sama Dan mari bantu terhadap kesehatan kita melawan pandemi virus corona dengan cara Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter Jangan pergi ke tempat yang ramai dan selalu gunakan masker bila harus berada di keramaian Tetap tinggal di rumah, tidak bersalaman, dan tidak berkumpul dengan teman-teman Baik, sekian video edukasi yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih